Hai semuanya, saya Audrey dari Alaya Pilates. Untuk kalian yang mau belajar melakukan push-up dengan benar, ini adalah kelas yang cocok untuk kalian. Ayo kita mulai. Oke, berlutut, duduk di atas tumitnya. Duduk tegak, rasakan seperti tulang belakangnya ditarik ke arah langit-langit. Oke, sekarang taruh tangannya di samping dan jatuhkan lehernya ke arah kanan. Kalian akan merasakan stretch di leher sebelah kiri. Lalu ambil kepalanya dengan tangannya. Bawa sikunya 45 derajat ke depan. Dan bawa kepalanya pelan-pelan menunduk ke bawah. Dengan posisi leher masih menyamping ke sebelah kanan. Inhale. And exhale. Inhale, perlahan-lahan angkat lagi kepalanya. Dan kembalikan ke tengah. Sekarang sisi sebelahnya. Jatuhkan lehernya ke sebelah kiri. Inhale. And exhale. Ambil kepalanya dengan tangannya. Sikunya 45 derajat ke depan. Lalu pelan-pelan. Bawa kepalanya menunduk ke bawah. Inhale. And exhale. Rasakan tulang belakangnya tetap tegak. Tetap memanjang. Inhale. Bawa kepalanya kembali. Dan kembali ke tengah. Putar dulu pundaknya ke arah belakang. Rasakan putaran di pundaknya. Rasakan tulang belikatnya seperti mendekat. Satu sama lain. Dua lagi. Lalu kita ganti putaran di pundaknya. Lalu kita ganti putar ke depan. Ketika diputar ke depan. Rasakan seperti tulang belikatnya saling menjauh. Bawa pundaknya ke belakang. Naik sedikit. Lalu putar ke arah depan. Dua kali lagi. Sekarang kita akan rotasi sedikit. Saya akan mulai dari sisi kanan. Tangan kirinya taruh di bagian paha kanan bagian luar. Lalu putar. Rasakan putarannya dari tulang belakangnya. Kembali ke tengah. Sekarang putar ke sisi kiri. Tangan kanan di paha kiri bagian luar. Pundaknya tetap menjauh dari telinga. Kembali ke tengah. Satu lagi ke sisi kanan. Kembali ke tengah. Terakhir ke sisi kiri. Kembali ke tengah. Sekarang saya akan duduk membelakangi kalian. Karena kalian perlu melihat tulang belikat saya. Posisi tangannya ada di depan wajah kalian. Posisi sikunya 90 derajat. Tulang punggungnya tetap memanjang. Duduknya tegak. Kepalanya tegak. Kepalanya tegak. Bawa tangannya ke depan. Sikunya 90 derajat. Sikunya sejajar dengan bahu. Sekarang buka sikunya ke samping. Rasanya seperti siku kalian ditarik ke arah luar. Rasakan tulang belikatnya tetap melebar ke arah kanan dan kiri. Jadi jangan biarkan tulang belikatnya mendekat seperti ini. Tetap rasakan tulang belikatnya melebar ke arah kanan dan kiri. Tutup lagi sikunya ke depan. Tangannya bawa lagi ke depan. Pundaknya tetap turun menjauh dari telinga. Buka lagi ke samping. Telapak tangan tetap menghadap ke kepala. Rasakan tulang belikatnya melebar. Lalu tutup lagi ke depan. Buka lagi ke samping. Sikunya seperti ditarik ke arah kanan dan kiri. Tulang belikatnya melebar. Lalu tutup lagi ke depan. Buka lagi ke samping. Tutup lagi ke depan. Satu kali terakhir. Buka lagi ke samping. Dan tutup lagi ke depan. Oke. Sekarang kita mulai dengan tangan kanan. Naikkan tangan kanannya di posisi sejajar dengan bahu. Naikkan sedikit 45 derajat ke atas. Rasakan belikat kalian. Belikatnya dalam posisi netral. Melebar ke samping. Sekarang inhale. Rasakan seperti pundaknya ditarik masuk ke arah tengah. Tulang belikatnya mendekat. Seakan-akan mendekat ke arah tulang punggung kalian. Pertahankan di situ. Bawa turun tangannya. 45 derajat. Di bawah. Lalu lepas belikatnya. Jauhkan belikatnya dari tengah. Masukkan lagi. Bawa ke atas. Lagi kembali ke posisi semula. Belikatnya masih di dalam. Sekarang keluarkan lagi. Belikatnya melebar lagi. Tarik masuk lagi. Bawa turun tangannya. Lalu keluarkan lagi. Tarik masuk lagi. Bawa ke atas. Keluarkan lagi belikatnya. Tarik masuk lagi. Turun ke bawah. Keluarkan lagi belikatnya. Exhale. Inhale. Tarik masuk. Bawa tangannya ke atas. Keluarkan lagi. Satu kali terakhir. Tarik masuk. Bawa turun ke bawah. Lalu keluarkan lagi. Tarik masuk. Bawa ke atas. Keluarkan lagi belikatnya. Kita ganti tangan. Tangan kiri. To T position. Bawa naik 45 derajat. Belikatnya masuk. Mendekat ke tengah. Turun ke bawah tangannya. 45 derajat di bawah. Keluarkan belikatnya. Lalu tarik masuk lagi. Inhale. Bawa tangannya naik. Exhale. Keluarkan belikatnya. Inhale. Masuk. Lalu turun. Exhale. Keluarkan lagi. Inhale. Masukkan lagi. Bawa naik ke atas. Exhale. Inhale. Turun tangannya. Keluarkan lagi. Lalu masukkan lagi belikatnya. Seperti mendekat ke arah tulang belakang. Satu kali terakhir. Keluarkan. Lalu masukkan lagi belikatnya. Turun tangannya. Keluar belikatnya. Sekarang belikatnya mendekat lagi ke tengah. Tangannya naik. Belikatnya menjauh. Turunkan tangannya. Oke. Langsung ke all four position. Di all four position. Sekarang kita cat stretch dulu. Posisi netral. Pundaknya menjauh dari telinga. Inhale. Exhale. Tekuk tulang ekornya ke dalam. Punggungnya round. Kepalanya menunduk. Inhale. Kembali ke netral. Bawa dadanya ke depan. Dan dadanya seperti naik ke atas tulang punggungnya. Ke arah langit-langit. Jauhkan bibik bone-nya dari pusat. Exhale. Bergerak dari tulang ekornya. Sebisa mungkin. Tekan engkelnya di matras. And inhale. Kembali ke netral. Dadanya di bawah ke depan. Tekan pundaknya ke belakang. Pundaknya menjauh dari telinga. And exhale. Baiknya round. Inhale. Kembali ke netral. Satu kali lagi. Exhale. Masukkan tulang ekornya ke dalam. Lalu punggungnya round. Inhale. Kembali ke netral. Sekarang. Kalian boleh masukkan sedikit tulang ekornya. Kunci perutnya. Kunci perutnya. Kunci perutnya. Bawa turun pundaknya menjauh dari telinga. Jari-jari kakinya di atas matras. Kunci perutnya. Aktif perutnya. Angkat lututnya sedikit dari matras. Kaki kanan keluar. Memanjang keluar. Kaki kiri memanjang keluar. Keluar ke plank position. Tahan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kembali lagi. Kakinya masuk. Lututnya tidak ditaruh di matras. Tahan dengan perutnya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kaki kiri keluar ke plank position. Kaki kanan ke plank. Tahan di plank. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lalu kaki kanan masuk. Kaki kiri masuk. Lututnya tidak ditaruh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Satu kali terakhir. Kaki kanan keluar ke plank. Kaki kiri ke plank. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kaki kanan masuk. Kaki kiri masuk. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Dari sini. Keluar ke plank. Lalu dorong hipsnya. Rasakan dari perut kalian yang mendorong hipsnya ke atas. Ke up stretch one position. Tarik pundaknya turun. Tarik pundaknya ke arah tulang belikatnya. Punggungnya lurus. Inhale. Kembali ke plank. And exhale. Dorong lagi. Inhale. Sekarang tekuk lututnya. Pundaknya. Punggungnya tetap lurus. Exhale. Bawa naik lagi hipsnya ke atas. Inhale. Ke plank. Exhale. Bawa naik lagi hipsnya ke atas. Pundaknya menjauh dari telinga. Tarik pundaknya ke arah tulang belikat. And tekuk lagi lututnya. Dorong lagi hipsnya ke atas. Inhale. Satu kali terakhir. Ke plank position. And exhale. Dorong hipsnya ke atas. Perutnya aktif. Tekuk lututnya. Bawa naik lagi. Dorong dengan perutnya. Bergerak dari center. Inhale. Kembali ke plank. Sekarang. Tahan di plank position. Taruh kedua lututnya. Periksa dulu tangannya. Ya. Kedua telapak tangan ada di bawah. Pundaknya. Lalu. Kunci perutnya. Tangannya menekan matras. Inhale. Tekuk sikunya ke arah belakang. Tulang belikatnya seperti menjauh. Turun. Bawa dadanya. Sampai ke lantai. Oke. Stay di sini. Goyang sedikit dadanya. Goyang sedikit tangannya. Taruh dahinnya di atas matras. Tangannya di posisi yang seperti tadi. Di samping dada. Inhale. Perutnya aktif. Bawah pundaknya turun. Tarik sikunya ke arah tumit. Pundaknya turun. Inhale. Perut aktif. Exhale. Naik lagi. Ke plank posisi. Ke posisi plank. Ya. Inhale. Bawa dadanya. Mengarah ke matras. Tekuk sikunya ke belakang. Tulang belikatnya tetap melebar. Taruh lagi dadanya. Taruh dahinnya. Goyangkan sedikit. Periksa lagi. Pundaknya. Tarik turun ke bawah. Sikunya tarik ke arah tumit. Perutnya aktif lagi. Inhale. Exhale. Inhale. Tekuk lagi perlahan-lahan. Turun. Rasakan tulang belikatnya menjauh. Taruh dadanya. Taruh dahinnya. Periksa lagi. Turunkan lagi pundaknya. Menjauh dari telinga. Sikunya. Menjauh. Ditarik seperti ditarik ke arah tumit. Inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Bawa turun dadanya ke arah matras. Pundak menjauh dari telinga. Tulang belikatnya melebar. Tangannya di samping dada. Engage perlahan. Perutnya aktif. Inhale. Exhale. Dari sini, kita capos dulu. Ya. Capos position. Huuuuh. 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 Kembali lagi ke posisi semula. Kita cek lagi posisi planknya. Naikkan lututnya. Satu lutut naik. Satu lutut naik. Tahan sebentar di plank. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Turun lagi lututnya. Satu lutut turun. Satu lutut turun. Sekarang kita akan turun badannya. Dadanya turun ke arah matras. Tapi tidak sampai terbaring di atas matras dadanya. Ya. Bawa pundaknya menjauh dari telinga. Tekuk sikunya. Setengah. Dorong lagi ke atas. Huuuuh. Inhale. Engage perutnya terus. Belikatnya menjauh. Exhale. Huuuuh. Dua lagi. Inhale. Exhale. Huuuuh. Satu kali terakhir. Inhale. Exhale. Huuuuh. Dorong lagi ke arah capus. Huuuuh. Taruh. Angkelnya di matras. Huuuuh. Huuuuh. Tekan matrasnya dengan telapak tangannya. Huuuuh. Pelanlah hand jalankan tangannya ke arah kaki. Huuuuh. 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 Duduk tegak. Kaitkan tangannya di belakang. Tarik sedikit. Buka dadanya. Stretch pundaknya. Huuuuh. 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 Lepaskan tensionnya dari pergelangan tangannya. Huuuuh. Sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Pergi ke YouTube channel Alaya Pilates at Home. Ikuti latihannya. Like, tinggalkan komen Sampai ketemu lagi